Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebaik-baiknya ilmu dan harta adalah Ilmu dan harta yang bisa membuat kita bahagia Dan bermanfaat bagi sesama Nah sahabat untuk kali ini masih melanjutkan tentang sekolah rongsok Ini tidak ada riburnya katanya sekolahnya terus Nah ini kali ini untuk yang ke-7 ya Bagian ke-7 ya Ini masih membahas tentang jenis plastik ya Seperti kalau yang kemarin ya Kemarin itu kita sudah membahas ya Tentang botol plastik sudah ya Terus gelas plastik juga ini sudah Terus emberan baru yang kemarin Nah untuk sekarang ini adalah yang bahas tentang kerasan Nah ini untuk benar-benar yang pemula ya Jadi tidak saya bahas secara detail Dan juga secara jenis plastik yang namanya apa ya Nah kerasan ini adalah semua jenis plastik yang tenggelam di air Ya itu kerasan Nah contohnya seperti ini ya Contohnya seperti ini ya Nah ini ada ini seperti ini ya Terus untuk toples Toples ini ya ini sebenarnya Bahannya sama dengan botol air mineral Tapi kalau untuk pemula ya Ini tidak masuk di botol ya Ini cuma masuk kerasan ya Terus ini ya Seperti ini Terus bekas casing-casing elektronik ya Casing elektronik selama yang tenggelam di air ya Itu namanya kerasan Terus pipa-pipa air ya Terus seperti kaset-kaset ini ya Ini itu kerasan namanya Ya ini contohnya ya Nah tadi ya Jenis plastik yang tenggelam di air ya Ini kecuali ya Ada kecuali Botol Air mineral Karena botol air mineral ini juga tenggelam di air Tapi nanti Jualnya terpisah ya Seperti kemarin sudah dibahas tentang botol plastik Nah terus Untuk kerasan ya Kira-kira ada enggak sih Kerasan yang harganya bagus Ya Kerasan Yang Harganya bagus Nah Sebenarnya kalau kerasan ini Itu adalah Jenis plastik yang harganya paling rendah ya Di lapak-lapak itu harga paling rendah adalah kerasan Tapi ada kerasan yang harganya cukup bagus Yaitu seperti ini Ya Nah ini ya contohnya seperti ini Terus ini Ini contoh-contohnya Seperti ini Kalau namanya ya Nanti sahabatku bisa lihat di video saya yang membahas tentang jenis plastik Di situ ada nama-namanya apa ya Untuk ini enggak saya bahas terdetail Sekali lagi karena Ini hanya untuk Pengenalan jenis-jenis rongsoknya dulu Ya Nah Contohnya seperti ini Ya Ini kalau di lapak Orang menyebutnya dengan nama Kristal Ada ya Namanya Kristal Atau ada yang menyebutnya orang PS Kaca Terus ada lagi ya Jadi nanti dipisahkan oleh sahabatku Yaitu Peralon ya Kalau di lapak nyebutnya Peralon Jadi Peralon-Peralonnya nanti dipisahin sama sahabatku ya Ini harganya cukup bagus ya Dibandingkan dijual kerasan ya Ini pipa air ya sebenarnya pipa Air Atau biasa nyebutnya Peralon Nah ini dipisahkan Sediri ya Nah Untuk Itu ya Apa Jenis kerasan yang harganya bagus Nah Selain itu juga ada kerasan yang sama sekali enggak laku Yang tidak laku Atau biasa cuma disampahkan ya Sampah Nah contoh barangnya Seperti ini Nah ini contoh barangnya Bekas alat-alat listrik seperti ini ya Bekas Ini Yang laku ya Kalau memang nanti sahabatku rajin Hanya jenis-jenis besinya Atau ada jenis Kuningannya dan lain sebagainya Tapi kalau untuk jenis plastiknya Ini enggak laku ya Bekas-bekas lampu seperti ini Nah ini Itu enggak laku ya Ini Biasanya cuma disampahkan Atau ini diambil ininya aja Besinya atau di dalamnya Itu ada elemennya Seperti itu ya Ini yang enggak laku Nah selain itu juga ya Yang enggak laku Ya botol-botol yang Warnaunya hitam Ya hitam atau yang seperti ini ya Itu enggak laku ya Jadi sahabatku harap hati-hati Ya untuk membelinya ya Contoh misalkan Jenis Jenis botol plastik Warna hitam Ini kerasan Yang enggak laku ya Nah ini kita coba ya Ini Tapi lupa Enggak cek air dulu ya Mbak Dukunnya Nah ini contohnya Jadi semua jenis plastik Yang tenggelam di air Itu namanya Kerasan Nah ini Coba Ini ringan barangnya Ya Tapi tenggelam Ya Tenggelam di air Nah Saya ulangi lagi ya Sepintas Jadi Kerasan itu jenis plastik Yang tenggelam di air Ya Kecuali botol air mineral Ya itu Botol air mineral Itu Tersendiri Nah terus Kerasannya Harganya bagus Ada kristal Atau PS kaca Ya Contohnya seperti ini tadi Ada pipa air Atau pralon Oh iya Ini ada lagi Satu Lupa Itu selang Ya Selang-selang air Itu dipisahkan sendiri ya Terus disini Saya tambahkan Selang Selang air Ini ya Harganya bagus Terus Kerasan yang Tidak laku Atau sampah Seperti tadi Alat-alat listrik Terus juga Ada ini Botol-botol yang Warna hitam Terus Ada bekas Apa namanya Melamin Seperti mangkok-mangkok Melamin Bering-bering Melamin Itu Juga Tidak laku Terus Seperti selang Kompor gas Nah ini Kalau Sahabat kebeli Harap hati-hati Di berkesan barang ini Ini memang Tidak laku Ini cuma Sampah Ya Terus Ada seperti Jenis plastiknya Seperti gagang Teplon Ya Dan lain-lain Nah Untuk lebih Jelasnya lagi Ya Kalau misalkan Nanti sahabatku Mau Tahu Cara Detilnya Jenis-jenisnya Itu apa Sebenarnya Terus Apa Namanya Ya Itu bisa Ditonton Di video saya Tentang Jenis-jenis Pastik Nah Mudah-mudahan Ya Ini bisa Bermanfaat Bagi sahabatku Semua Ini memang Tidak saya bahas Detil ya Sekali lagi Karena ini Khusus untuk Pengenalan Aja dulu ya Bagi Sahabatku Yang baru Mau mulai Jadi Agen Agen Rongsok Atau Pengepul Kecil-kecilan Jadi Tahu dulu deh Ini kerasan Seperti ini Nah Setelah memang Itu jalan Baru nanti Belajar yang Detil-detil Tapi kalau Dari awal Sudah Mau belajar Yang detil-detil Kapan Mau melangkah Karena Jenis rongsok Ini Banyak sekali Kalau Untuk Belajari Detilnya Itu Satu tahun Bisa gak Selesai Nah Sekian Lebih dan Kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Sukses